Muzik Kita ini sudah ngunduri tua Umur kita ini sudah durasinya sudah kita sudah dikurangi Allah Kita ini ibaratnya mesin Apa saja ibarat HP lah Ibarat mesin elektronik, komputer, TV Ini pasti kalau setiap hari dipakai Ini ada durasinya Kadang kompresornya jebol Kadang LCD-nya ini rusak Matanya tidak seberapa kelihatan Dulu kelihatan sekarang kelihatan Ini memang dikurangi sudah waya rusak Ini disurati Allah Sudah dikasih tangan-tanda Ibarat baterai Ini ada durasinya Tidak pasti ada matinya Ada deadline-nya kita itu Yang dulu itu Sekarang sudah kena asam murad Kostorolnya tinggi, darah tinggi, dan sebagainya Ini memang dikurangi nikmatnya orang itu Barang siapa yang umurnya itu dipanjangkan oleh Allah Makanya dikurangi nikmatnya orang itu Itu pasti Keluarga besar mertua saya itu kan Simba itu putranya sembilan Sembilan itu yang tiga itu sudah terpengaruh Hal-hal seperti itu Tiap ada pertemuan itu kan selalu Paling tidak Yasin Tahlil Pikir Nah tapi Dia dulu yang memulai Sekarang dia sendiri yang mengakhiri Kalau dalam pertemuan kan sering terkadu argumen gitu Nah ini yang satu Berarti bapak ngajar ke Yasinan Tahlil Yasin ke kleru Itu dia berkleru Kleru ke bapak itu diwil Sampai Allah Itu sayang yang dengar itu aja Ya Allah Tidak matabatnu adam In kota amalut illa salah Yang ngalikannya siapa mati anak adam Itu mongko pedat amalin Sopo siro anak adam Nila salah sat Itu petelung permoro Amal jariah Itu amalkan milih Seperti amal di masjid dan sebagainya Amal di pondok Atau amal-amal Yang sekiranya itu untuk peribadatan Itu termasuk amal jariah Ilmu kan manfaat Ilmu walaupun seayat Tetap kita Amalkan Kita sampaikan Walaupun Punya ilmu Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Itu ya diamalkan Bismillahirrahmanirrahim Itu aja Kalau memang itu sebatas ilmunya Ilmu yang bermanfaat Seperti kita tahu siah Kita ceramah Kita memberikan Kedakwah dan sebagainya Itu Kalau nanti Itu diamalkan dengan seseorang ini Amal kita ini Tidak berkurang Makin bertambah Amalnya seorang ini Juga bertambah Kalau ini diamalkan kepada Orang-orang yang lain Amal kita ini akan Berlapis-lapis Amalannya itu Sampai di akhir Hayat Walaupun kita ini Pada waktu sumari Itu tetap Kita ini Masih keterembesan Yang namanya Amalnya Itu Anak inggang soleh Anak yang Berbakti kepada Orang tua Itu Termasuk Amal soleh Sebaliknya juga Karena kita ini Miskin ilmu Jadi kita ini Tidak bisa Untuk memberikan Tausiyah kepada Anaknya Anaknya nakal Pada waktu Walaupun Panjangan ini Biritan Solat Ibadah Tetapi Kelakuan anak Panjangan ini Jika lah di dunia ini Nakal Mendeman Mabuk Dan sebagainya Panjangan juga Itu keterembesan Ilmunya Anak ini Yaitu Menerima Siksaan Oleh Allah Dan sebaliknya Jika kita ini Mempunyai Anak yang Soleh Karena kita ini Menidik Menidiknya Dengan Tausiyah yang Sali Insya Allah Dan pastinya Kita ini Pada waktu Sumareh Atau di alam kubur Nanti itu Pasti akan Mendapat Keterembesannya Barokahnya Dengan anak ini Gimana sih Di alam kubur itu Di alam kubur itu Seperti Orang yang Tenggelam Di dalam Lautan Nah Kira-kira Seandainya Orang Tenggelam Misalkan Diberi Emas Satu Kilo Berlian Satu Kuintal Dengan Diberi Yang namanya Ban bekas Kira-kira Memilih Yang mana Kalau Milih Yang Belian Atau Emas Itu tadi Itu adalah Orang yang Gila Daftar Mati Makanya Orang Wiritan Ini Enteng Sebetulnya Ringan Sebetulnya Kita ini Tidak Beban Tidak Berat Yang membuat Berat Kita ini Beribadah Ini Kita ini Masih Belum Menghilangkan Akunya Pengakuan Dirinya Inilah Fir'on-fir'on Yang bercecara Dalam hati Inilah Yang masih Terterah Di dalam hati Yang tidak Kita sadari Seseorang Meninggalkan Ibadah Solat Meninggalkan Miritan Meninggalkan Ibadah Dan sebagainya Ini sama halnya Kita ini Mengkutuskan Kita ini Adalah Tuhan Yaitu Kepingin Puas Masa Harinya Puas Memakai Tasbih Tapi Kalau Sudah Menyajih Rasa Wiritan Itu Di Kiliber Allah Ini Tidak Mengenal Yang Namanya Waktu Dimana Tempat Kita Berada Dimanapun Kita Berada Kita Tetap Miritan Dikir Kepada Allah Kita Memakai Tasbih Agar Kita Tidak Lupa Untuk Secara Syariat Tidak Lupa Kita Memakai Kata Kata Seorang Ini Memang Diberi Lupa Doif Terima Tidak 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 Untuk Mengingatkan Kita Bisa Juga Kita Diber Budak Tidak Tasbih Kalau Saya Tidak Membawa Tasbih Ini Lupa Nanti Itu Yang Membuat Kita Ini Inat Tetap Allah Orang Sekarang Ini Banyak Orang Mencari Ilmu Kekebala Kekebayan Kejadukan Ini Hati-hati Kita Bisa Nanti Bisa Tenggelam Dalam Kemusirkan Juga Untuk Pengakuan Diri Kita Ini Walaupun Kita Mempunyai Ilmu Ilmu Karomah Ilmu Ilmu Hikmah Kan Bisa Mengguncangkan Keimanan Kita Jangan Masa Mengakui Di Dasar Dengan Jikrullah La'ilah Bismillah Muhammad Rasulullah Ilmu Itu Terucapkan Pada Hatinya Sendiri Ini Yang Turucap Dan Perilaku Seseorang Ini Melalui Rialat Atau Rialto Perjalanannya Spiritual Itu Menjadikan Ilmunya Seseorang Anda Anda Panjangan Ini Semuanya Kalau Sudah Dikir Jangan Dicampuri Dengan Ilmu Seperti Itu Curigai Nafsumu Banyak Orang Melakukan Pengobatan Sebagainya Melakukan Itu Agar Supaya Orang Orang Itu Percaya Bagi Bagi Kamu Itu Munafik Kamu Itu Jurusannya Bukan Ke Aku Tujuannya Itu Tujuannya Itu Kamu Itu Mengakui Ke Kamu Tujuannya Ke Akumu Dulu Terus Memberikan Seperti Ini Saya Gemblen Saya Dukterin Betul Dukterin Dengan Agama Yang Matang Dikawatirkan Saya Ini Juga Nanti Keteran Besan Jangan Ini Kalau Salah Nanti Itu Keteran Besan Juga Nyenengan Saya Kasih Pusaka Ini Pusaka Ini Agar Nipaya Begini 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 Akhirnya Dibuat Ngobati Seseorang Terus Nyenengan Ini Nanti Ini Pikirannya Pusaka Ini Saya Juga Berdosa Lini Yang Negatif Ini Dipentungi Allah Nanti Di Akhir Saya Nanti Kalau Nyenengan Misalkan Inboard SMP SMP Saya Bukannya Jatim Tidak Kalau Selatuh Rohim Ini Sambung Jiwa Sambung Rasa Sambung Ruh Selatuh Rohim Ini Adalah Termasuk Pulau Kalian Penyelenggan Ini Mendapatkan Gembok Dan Kunci Altyazë Altyazı Selin Terima kasih.